Halo teman-teman, jumpa lagi. Ini saya mau mencoba aplikasi yang baru saya download di HP. Aplikasi untuk editing audio ya, yaitu namanya Lexis Audio Editor. Aplikasinya cukup praktis ya, udah digunakan dan bisa mobile karena kita menggunakannya di HP. Dan bagi teman-teman yang masih pemula membuat konten video atau konten kreator pemula, ini bisa juga, aplikasi ini membantu ya untuk memperbaiki kualitas audio, video. Dan bagi teman-teman juga yang belum mempunyai mic condenser atau mic yang cukup bagus untuk perekaman dan belum ada soundcard, ini juga membantu ya aplikasi ini. Tapi langkah baiknya memang kita harus menggunakan mic condenser untuk lebih bagus lagi kualitas audio di video kita nanti. Nah untuk mic HP atau yang ada di HP dan mic headset, saya merekomendasikan menggunakan mic HP. Salah satu contohnya ini saya menggunakan mic HP ya teman-teman. Dan saya sarankan juga menggunakan pop filter. Jadi antara mulut dan mic di HP, kita lapisin atau kita batasi dengan pop filter agar noise juga lebih kurang dan lebih bagus ya. Dan untuk penggunaan headset, kalau ada headset yang lebih bagus, itu biasanya agak mahal headsetnya dan micnya itu memang biasanya lebih bagus ya. Tapi kalau tidak ada, headsetnya kita murah aja, lebih baiknya saya sarankan menggunakan mic HP saja teman-teman. Dan ini aplikasinya sangat praktis, ada bisa memotong, mendelete audio kita, terus ada beberapa efek yang bisa kita gunakan, ada pengurangan noise, noise reduction, compressor, macam-macam ya. Ada echo-nya juga, sama amplifier ya. Amplifier itu kita bisa custom. Ya teman-teman, jadi aplikasi ini akan saya gunakan ke depan Lexis Audio Auditor ini untuk memperbagi kualitas audio dalam pengeditan video, video saya. Dan tidak menutup kemungkinan akan saya mencoba aplikasi-aplikasi editing audio yang lainnya ya. Tapi untuk saat ini saya menggunakan ini ya teman-teman. Oke nanti akan ini saya masukkan contoh ya dari file audio saya, akan saya tunjukkan bagaimana hasilnya before dan afternya. Oke terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Saya beli makanan kucing, 3 bungkus, dan saya masukkan ke dalam toples, ini toplesnya kecil ya, membeli praktis, bersih. Saya beli makanan kucing, 3 bungkus, dan saya masukkan ke dalam toples, ini toplesnya kecil ya, membeli praktis, bersih. Ya jadi bakteri atau parasit yang menempel di kulitnya itu akan lepas bersama dengan lentirnya itu ya. Jadi garam itu juga membantu, ya jadi bakteri atau parasit yang menempel di kulitnya itu akan lepas bersama dengan lentirnya itu ya. Jadi garam itu juga membantu. Jadi bakteri atau parasit yang menempel di kulitnya itu akan lepas bersama dengan lentirnya itu ya. Jadi garam itu juga membantu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.